Bismillahirrahmanirrahim, semangat pagi, jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat. Gas ken sob! Selamat datang yang baru bergabung di channel Raja Nagas, sobat sudah tepat memilih channel ini. Semua masalah kompor dan solusinya pastinya ada di sini. Oke sobat Raja Nagas, semua kali ini apa kabar semua sobat Raja Nagas? Mudah-mudahan sehat walafiat sop ya, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar cicilan dan dibebaskan dari hutang. Amin ya, muji bahasa ini. Oke sobat Raja Nagas, seperti di postingan video sos sebelumnya, apakah yang lebih bagus pakai bensin atau invertamak sob? Atau pakai minyak sayur untuk mencuci atau membersihkan alat spare part kompor sop ya. Oke kita tuangkan di sini ada vertamak sob, nah dia pertama kita tuangkan dulu ke sini, nah kita tuangkan semuanya dulu. Nah ini kita akan membahas tentang vertamak dulu sob ya, atau vertalite atau bensin atau premium apa saja. Kalau dulu ada minyak tanah sob ya, kalau sekarang adanya vertalite pertama dan bensin sudah tidak ada sob ya, premium, premium sudah tidak apa namanya, sudah tidak ada dan ini minyak sayur sob ya. Adalan Raja Nagas ini biasanya menggunakan minyak sayur, karena kenapa menggunakan minyak sayur? Karena ada di sekitar kita dan mudah didapatkan, jadi ketika sobat Raja Nagas ada di apur atau kemana-mana, alat yang kita butuhkan ada di sana. Jadi kita tidak usah, kita tidak usah mempersulit diri, jadi apa yang ada kita gunakan. Oke sambil kita buka sob ya, ini kita akan bongkar dulu mesinnya sob, ini pakai tang sob atau putang sob ya, kita putar seperti ini, nah ini kita simpan dulu di sini seperti ini sob ya, kita akan bongkar semuanya. Nah, ini spoiler-nya, spare part-nya, semua spare part kita akan bongkar semua dan bagaimana yang lebih baik, mana yang lebih baik itu pakai bensin atau pakai minyak sayur sob ya, kita bongkar ini cara bongkar pasangnya sudah ada sob ya, sebelumnya di postingan sebelumnya itu cara bongkar emas, cara bongkar pasang mesin kompor, kita kebukan dulu di sini semuanya sob ya, ini cara bongkar pasangnya sekalian di sini. Tidak dibahas tutorial seperti apa, cuma saja tinggal di sobat lakukan, praktekan seperti ini, bongkar kedua-duanya seperti ini sob ya, jadi cara bongkar pasangnya sudah ada sebelumnya, namun di sini kan mau dibersihkan semuanya sob ya, ini sebenarnya sudah dibersihkan sebelumnya pakai minyak sayur dulu sob ya, ini pakai minyak sayur, sekarang kita akan menggunakan perutamak sob atau pakai bensin sob ya, Jadi kita harus membongkar semuanya, nah perlu sobat ketahui, ini tinggal dicopotin aja semuanya, kita klak-klak sob ya, satu persatu sob ya, nah seperti ini, kita bongkar, kita buka semuanya, kita kumpulin di sini sob ya, nah ini semuanya sudah, tinggal membuka ngetukkan ini sob, nah langsung kita buka juga ini, untuk membuka pemantik atau magnetnya sob ya, Nah disini ada pengunci sob, nah ini ada pengunci, tampak depannya ini seperti ini sob, ini dari depannya seperti ini, kita akan membukanya lewat belakang dari sini sob ya, jadi membukanya disini, dengan cara mencapitnya, nah seperti ini sob, capit lalu dorong, seperti ini sob, sebelah lagi, capit lalu dorong, sama, nah tinggal didorong seperti ini, tendetkan sob, nah kayak tak orang barat maju tendetkan, tinggal kita tarik seperti ini, nah kita tarik, kita dorong, apa namanya, magnetnya atau pemantiknya, sambil ini ditahan sob ya, ini kalau gak ditahan ini loncat sob, kita simpan sini agak jauh sob, kalau kita buka tinggal ditarik aja ini sob ya, ini nah seperti ini, jadi semuanya terbuka, oke kita akan membuktikan, bagus mana pakai pertamak, atau bensin, atau minyak sayur sob, kita akan membuktikannya, sebenarnya untuk hasil yang maksimal sob ya, ini bisa menggunakan, bensin, bensin seperti ini, itu lebih bagus, hasilnya, artinya, lebih cepat bersih, dengan sanya saja, dengan cara memasukkan, semua superbat kesini sob ya, ini untuk sekuir api pemicu, ini sekuir api kecil sob ya, kita masukkan semuanya kesini, ini pairnya, pair, lalu ini, sekuir utama, atau jantung sekuirnya sob ya, nah ini bisa dimasukkan, langsung kesini, nah ini kedua-duanya, pairnya, kuasnya ini, masukin ke, ke bensin, atau ke pair tamat, nah ini untuk, sekedar sobat ketahui, perlu sobat ketahui ya, untuk mencuci, jantung sekuir sini, sekuir ini, karena disini ada, seal karet, nah harus kita buka dulu sob ya, kita lihat, kita buka disini, kita dorong pakai, korek kuping, nah seperti ini sob, nah, ini kita masukin ini, sejantung, sekuir utamanya, kesini, ke pair tamat juga, nah perlu sobat ketahui, nah ini untuk sealnya itu sendiri, ini seal ini sob ya, seal yang merah ini, ini jangan sampai terkena, bensin atau pair tamat sob, ini akan mekar, ini akan-akan rapuh sob, jadi ketika ini, kita, ketika kita mencuci pakai, perta light, pakai pair tamat atau pakai bensin, ini jangan sampai ikut masuk ke dalamnya sob ya, ini kita pisahkan agak jauh sob, kita pisahkan sama magnet, jadi, usahakan, seal itu jangan sampai, tercuci oleh, bensin sob ya, kita masukin semuanya kesini sob ya, nah ini udah ambur adul sob, nah untuk, kap depan sendiri, mesin kap depan sendiri, ini harus, sama sob ya, sealnya, jangan sampai ikut, terendam, atau ikut tercuci, kita buka saja pakai, jarum paint tool sob, nah seperti ini, usahakan, seal, yang berbentuk seal, jangan sampai terkena, sama bensin, atau pair tamat, atau pair tamat, nah disini juga, satu lagi ada seal sob ya, pastikan, seal ini juga tidak ikut, terendam, atau tidak ikut tercuci, nah ini seal untuk, jalur api pemicu sob, nah ini seal, jalur api pemicu, ini agak nyumput sob, kalau bahasa baratnya nyumput sob ya, ini agak tersembunyi, jadi, pastikan ini tidak ikut, tercuci oleh, Pertalite, oleh bensin sob, oleh Pertalite sob, oleh Pertalite sob ya, kita singkirkan dulu, kita pisahkan dulu, nah ini kalau udah seperti ini, sobat bisa masukkan semua barangnya kesini sob ya, ini, karena bensinnya terlalu sedikit, kita, menggarap ini dulu, nanti selebihnya, semua, semuanya, semua spare part ini, dimasukin, ke, sini sob, ini pair untuk, cuas, depan, kita masukin juga, ini untuk pengunci, gak usah pengunci, masuk kita simpan jadi sini, nah untuk selebihnya, kita masukkan nanti, menyusul sob, untuk alat-alat yang lainnya, nah untuk, mencuci pakai Pertalite itu sendiri, sobat cukup menggoyangkan seperti ini sob, nah, dengan cara menggoyangkan seperti ini saja, si spare part ini akan bersih dengan sendirinya, jadi kita, kinerja kita tidak terlalu banyak sob, sobat hanya cukup menggoyang-goyangkan seperti ini, sob, ini kotoran yang ada di, sepuyar, yang ada di spare part, kompor ini akan luntur dengan sendirinya, kalau menggunakan, bensin, atau menggunakan Pertamax sob, ya, jadi, keutah, keunggulan, atau, kelebihan dari, bensin itu sendiri, hanya dengan, menggoyang-goyang seperti ini, kotoran akan, luntur dengan sendirinya, jadi ketika ada, disini yang tersumbat, jalur, utama, jalur, superior, api pemicu, jalur, untuk superior utama, dan, yang ini, bagian depan, penyalur gas utama, disini tersumbat, atau ada kotoran, hanya dengan menggoyang-goyangkan seperti ini saja, ini, si kotoran akan luntur dengan sendirinya, sobat lihat, ini ada kotoran mengambang disini, sob, nah, ini nih, sob, nah, sobat lihat, ini ada kotoran yang, dari, sepuyar tadi, sob, yang dari dalam sepuyar, nah, sobat lihat, ini luntur dengan sendirinya, ini, kelebihan dari, bensin, atau Pertamax itu sendiri saja, ini kotorannya, dengan sendirinya, hanya dengan menggoyang-goyangkan seperti ini, kalau ini, tidak terlalu kotor, sob, ya, nah, ini untuk jalur, untuk sepuyar biasa, ini sepuyar, api kecil, jalur api kecil, hanya cukup digoyang-goyangkan saja, ini sudah bolong, sob, ya, kalau ada mampet di sini, dengan menggunakan, Pertamax atau bensin, ini, akan, luntur, si kotoran yang mampet di sini, yang menyumbat ke, jalur, sepuyar, api kecil ini, akan, luntur dengan sendirinya, nah, untuk, ini yang besar juga sama, sob, ya, ketika ada kotoran di sini, sarang laba-laba, ataupun, apapun itu, yang ada di sini, dan, bolong-bolong di sini, yang, jalur, api utama ini, sob, ya, kalau ada kotoran di sini, dengan digoyangkan seperti ini saja, dia akan luntur dengan sendirinya, denget, jadi, cara meminta, cara membersihkannya itu, lebih, lebih, maksimal, artinya, ini lebih, mudah dikerjakan, hanya dengan menggoyang-goyangkan saja, ya, catat dengan catatan, ini tidak terlalu kotor, sob, ya, artinya, si, spare part itu tidak ada geleg, tidak ada kotoran yang kotor banget, di sini, misalkan, sob, ya, itu harus pakai alat bantu, sob, bisa, sobat, menggunakan sikat gigi bekas, dengan cara, habis di goyang-goyangkan, sobat, sikat-sikat ini pakai, sikat gigi bekas, ketika ini kotorannya, agak ini sob, agak ngada geleg, atau agak banyak kotorannya, sobatnya, bisa menggunakan, korek kuping juga bisa, tapi untuk hasil yang maksimal, sobat, bisa menggunakan, sikat gigi bekas, atau sikat gigi baru juga, gak apa-apa sob, ya, jadi, untuk menyikat, atau membersihkan, kotoran-kotoran yang membandelnya, disikat pakai, sikat gigi biasa saja, sikat gigi bekas itu, dengan sendirinya, kotoran akan luntur, seperti ini, akan bersih dengan sendirinya, sob, sobat bisa lihat, ini, berubah warna, jadi lebih bening sob, jadi, untuk, hasil pencucian, itu lebih maksimal, menggunakan, vertalite, daripada, minyak sayur itu sendiri, namun, pada, kenyataannya, atau di lapangan itu, kebanyakan, kalau kita menggunakan, vertalite, atau, bensin itu, agak repot sob, ya, kita harus, beli dulu, atau seperti apa, kecuali kita menyediakannya, sob, ya, kecuali kita menyediakannya, atau ketika kita, kita berada di dapur, masa kita harus cari bensin dulu, kita harus cari, premium, vertalite dulu, nah, kita gunakan yang ada saja, nah, ini, salah satu kelebihan, sob, ya, salah satu kelebihan, untuk mencuci, menggunakan, vertalite, atau bensin, ya, kita, simpan dulu, semuanya, kita tiriskan, nah, ini, tidak usah kita lap, dengan sendirinya, dengan ditiriskan begitu saja, ini akan, kering dengan sendirinya, sob, karena terkena angin, ke angin-angin, sob, ya, ini ke angin-angin, dengan cara ciprat-ciprat, seperti ini, ini akan, kering dengan sendirinya, nah, jangan, jangan sampai ada yang, terlewat, sob, disini, semuanya, sampai yang kecil-kecil, nah, ini, biasanya disini, suka tersumbat, sob, ya, ini, untuk jalur api pemicu, nah, dengan cara, menggoyang-goyangkan, seperti ini, pakai vertalite, atau pakai bensin, atau pakai pertamak, si kotoran yang ada di dalam sini, yang membuat jalur ini, dengan sendirinya, akan luntur, dengan menggunakan, vertalite, atau pertamak, sendiri, sob, ya, atau bensin, nah, ini untuk jalur, dalam, sob, ya, ini, cincin atau ring, yang ada bulatan di pinggirnya, sob, ya, sama, hanya dengan, digoyang-goyangkan saja, ini jadi tampak, sangat-sangat bersih sekali, sob, ya, ini tampak ada bolong sebelah sini, nah, ini, ini untuk jalur api pemicu, sob, ya, sudah ada di postingan sebelumnya, ini, jangan sampai ketinggalan, disini juga ada, ini, untuk, pelatuk depan, sob, ya, untuk pelatuk magnet, yang di depan, kita, simpan dulu semuanya, nah, disini ada, apa ini, sob, nah, ini semacam ring, ya, ring untuk di atas, di dalam, sepuyir, jantung sepuyir, ada ring untuk menutup, seal, masukin seal, dulu baru, ring ini, ini jangan sampai ketinggalan, sob, ya, ini kalau ketinggalan, walaupun, kelihatannya sepele, ini akan bermasalah, nanti ke depannya, sob, ya, oke, kita bahas nanti di depan, sob, ya, nah, ini satu lagi untuk, tuasnya, sob, ini tuas untuk, jalur api pemicu, ketika ini ditekan, jalur api pemicu akan keluar, ini dengan sendirinya, dengan digoyang-goyang seperti ini, ini akan bersih, nah, oke, sobat, kita simpan dulu, kita gunakan, sisanya, pakai, mencuci untuk, casingnya, untuk casing atau cup depannya, sob, kita masukkan saja, semuanya seperti ini, nah, untuk ini, untuk, yang besar-besar ini, sobat, bisa menggunakan, sikat gigi bekas, ini untuk mencucinya, sob, ya, nah, ini kita goyang-goyangkan dulu, harusnya ini, penuh, sob, ya, karena ini, bensinnya cuma sedikit, jadi, kita tinggal goyang-goyangkan dulu, seperti ini, nah, yang bisa kita goyang-goyangkan, kita goyang-goyangkan dulu, yang, yang kecil-kecil, nah, disini biasanya ada kotoran, sob, ya, tidak ada kotoran disini, di bekas, minyak atau apa, disini, nah, disini dengan sendirinya, ketika ini, ini goyang-goyangkan saja, ini tidak terlalu, ngadaglan, atau tidak terlalu banyak kotorannya, akan luntur dengan sininya, kalau misalnya, masih ada kotoran, sobat, bisa menggunakan, sikat gigi bekas, jadi, oke, sobat, nah, seperti ini, kita gunakan, sikat gigi, bekas, seperti ini, sob, ini masih ada kotoran disini, sob, nah, ketika masih ada kotoran disini, tinggal disikat saja, seperti ini, kita celupkan lagi, bensinnya, seperti ini, kita gosok-gosok, seperti ini, sampai si kotoran ini, luntur, sob, sobat, lihat, dengan digosok pelan saja, kotoran yang nempel disini, semuanya luntur, sob, nah, seperti ini, sob, ya, nah, semuanya luntur, tinggal disikat saja semuanya, semua spell part ini, kita simpan dulu, jangan ragu-ragu, untuk, benang-benang yang keras seperti ini, termasuk jarum ini juga, sob, ya, ini untuk jarum ini, disikat pakai, vertalite, atau pakai bensin, atau vertamat, ini tidak akan berpengaruh apa-apa, artinya, tidak akan korosi, atau tidak akan luntur, karena ini besi, dan ini, terbuat dari, semacam, kaca sob, ini, sob, ya, jadi, ketika digosok-gosok seperti ini, dia tidak akan luntur, tidak akan berpengaruh apa-apa, nah, disini, biasanya ada kotoran sebelah sini, sob, ya, sebelah sini, biasanya kotoran, tidak ada gelet, nah, seperti sebelah sini, biasanya kita tinggal digosok-gosok saja, seperti ini, dengan pelan saja sob, tidak usah kenceng-kenceng digosoknya, dengan sendirinya, akan bersih, nah, ini yang paling penting, sob, ini yang biasa terlewat, sob, ya, ini untuk, jalur, untuk api pemantiknya, ini, positifnya, ini negatifnya, sob, ya, nah, perlu, sobat ketahui, ini yang positifnya, yang jarum positif, ini, negatifnya, atau, masanya, sob, ya, jadi, ketika, ini terlalu jauh, tidak akan menyambar ke sini, ke negatifnya, ya, ini positif, nyambar ke sini, ini, biasanya kotor sebelah sini, sob, jadi, sobat cukup bersihkan dengan cara seperti ini, biasanya di sini kotor, sob, ya, tinggal dibersihkan, saya seperti ini, nah, seperti ini, oke, untuk, ini, penghalang mesin depan, sob, ya, tinggal digosok saja, seperti ini, agak keras, sob, ya, karena di sini bekas, ini bekas tuas, di sini bekas mesin, di sini, sob, ya, kita bersihkan saja, boleh, sekeras, sekeras yang, sobat bisa, tampak di sini, tadi ada kotoran, tinggal disikat seperti ini saja, jadi, semuanya akan bersih, sob, ya, nah, untuk, mesin, kap mesin depan sendiri, ini sob, sobat bisa masukkan, si, sikat ke perta light, lalu masukkan ke sini, sob, dengan cara diputar-putar, seperti ini sob, ya, nah, nah, seperti ini sob, jadi kotoran yang ada di sini, di dalam semuanya, ini akan, luntur, akan tercuci dengan sendirinya, oleh, bensin ini, oleh, pertama, ini sob, dalam hal ini, ini pakainya pertamak, sob, ya, ini, tinggal dicuci saja, seperti ini, gosok-gosok, semua, jalur, ini, biasanya di sini, bagian sini kotor, agak kotor, biasanya sob, ya, agak, tidak tersentuh, biasanya bagian sini sob, ya, selat-selat kecil-kecil ini, tinggal disikat saja, pakai, sikat bekas, dimasukkan ke, pertamak tadi, lalu disikat-sikat seperti ini, pastikan ini semuanya, tampak, bersih sob, ya, ini bagian luarnya dulu, kita garap bagian luarnya dulu sob, ya, nah, sini, kita akan, ini bagian, jalur utama, jalur mesin sob, ya, tinggal dimasukkan sama, pakai, bensinnya, kita gosok-gosok seperti ini, disini, masih biasanya, suka ada kotoran, nyisa sob, jadi, disini juga, di lubangnya, suka ada, bekas, gas, bekas residu gas, yang ada kotoran disini, sob, tinggal dicolok-colok saja, seperti ini, colok, masukin, si, sikat gigi, sabutnya, masukin ke lubang ini sob, lalu digoyang-goyang, seperti ini, pastikan, masukin ke, bensin dulu, goyang-goyang lagi, tekan-tekan lagi, seperti ini sob, jadi, disini, kotorannya akan luntun, sob, jangan tadi, benih, gini-gini, oke, nah, seperti ini, ini untuk jalur, api pemicu sama sob, biasanya, di jalur api pemicu, disini, suka ada, kotoran, residu gas, disini sob, ya, ini untuk jalur api pemicu, kalau ini untuk, bautnya sob, nah, untuk jalur api pemicu, disini, biasanya, suka ada, kotoran, nah, seperti ini, tinggal dibersihkan, cara, seperti tadi, sama digoyang-goyang, dicolok-colok, seperti ini, cocok-cocok, sob, nah, seperti ini, lalu kita bagian depan, ini untuk, jalur, api utama, atau api besar, ini sob, ya, bisa kita gunakan, dengan cara, seperti ini, kita masukin ke, bensin, kita colok-colok, seperti ini, putar-putar, sama seperti ini, sob, nah, seperti ini, pastikan, kotoran yang ada disini, luntur, atau jatuh ke bawah, ya, sama ini, untuk jalur, api lilin, sob, karena ini, mesinnya, mesin kompor grande, sob, ya, ada api lilinnya, kita bersihkan, sama seperti ini, nah, jadi, kotoran-kotoran yang ada disini, nanti, turun ke dalam mesin, sob, ya, nah, nah, finishing-nya nanti, kita akan membersihkan, dalam mesinnya, nah, ininya, sob, nah, kita bersihkan kembali, tadi, sudah dibersihkan, kita finishing, tadi, karena sudah dicolok-colok, dari pinggir, dari depan, sob, ya, yang disini, kotoran, ada nyangkrung, disini, ada mengendap, disini, kita masukin dulu, sikatnya, ke, bensin tadi, lalu, masukkan ke sini, nah, diputar-pujar saya, seperti ini, sob, ya, nah, seperti ini, nah, seperti ini, masukin aja, diputar-putar, pastikan, semuanya bersih, sob, kalau misalkan ada, masih ada kotoran, sobat bisa, menggosoknya agak keras, sob, ya, barangkali, di dalamnya, kotorannya agak membandel, seperti di postingan sebelumnya, ada, mesin yang macet, sob, mesin yang macet, biasanya disini, kotorannya banyak sekali, sob, sobat bisa menggunakan, ini, vertalite, mencuci-nya lebih gampang, dengan digosok, lebih keras lagi, nah, ini untuk, untuk hasil yang maksimal, lakukan, pengerjaan seperti tadi, sob, ya, jadi, agak keras aja, digosoknya, ini, pastikan semuanya, tercuci dengan, benar, atau tercuci semuanya, nah, terbasu semuanya, disini, bagian, cap depan, ini, kita colok-colok pakai, jari, ini, tampak, sudah bersih, sob, ya, sudah bersih dengan cara, ditiriskan saja, ini, tanpa, kita, lap, bisa, sob, tinggal ditunggu saja, tunggu beberapa menit, sob, ya, ini, sudah kering, yang tadi, sudah kering, sob, ya, nah, ini, yang, dicuci pakai, bencin tadi, sudah kering, didiamkan saja, tanpa di lap, sob, ya, tanpa di lap, ini, juga sudah kering semuanya, ini, sepertinya sudah kering, semuanya, tinggal, ini, yang barusan dicuci, sob, ya, barusan dicuci, kita, keringkan dulu, tidak tunggu dulu, beberapa menit ke depan, oke, sobat, sudah didiamkan, beberapa menit, sob, ya, ini, sudah kering, tampak, sobat, lihat, ini, sudah kering, sob, ya, hanya dengan, ditiriskan saja, dan, sobat, lihat, ini, kotoran, yang ada di, bensin, atau, pertamak, tadi, sob, sangat kotor sekali, sob, ya, ini, kotoran, dari, spare part, kompor, tadi, sob, ya, nah, dengan, cara, hanya menggoyang-goyangkan, untuk hasil maksimal, menggunakan, sekat gigi, seperti ini, kotoran, yang ada di, mesin ini, semuanya, tercuci, bersih, bensin, sob, ya, luntur, semuanya, sob, ya, jadi, ini, lebih maksimal, menggunakan, vertalite, atau, bensin, atau, pertamak, sob, ya, untuk mencuci, spare part, kompor, nah, namun, nah, kedepannya, jangan di, skip dulu, sob, ya, karena, nanti di depan, ada, sesuatu, yang harus, ditambahkan, sob, ya, nah, ini, untuk, hasil yang maksimal, ini, sudah maksimal, menggunakan, vertalite, bensin, atau, pertamak, sob, ya, nah, kita, langsung, garap saja, kita masukkan, kembali, si, sil, sil, yang tadi, dicopot-cop, karena ini, sudah, sedang, sudah, kering, sob, ya, kita, masukkan, sil, untuk, pemesin, ke pipa, gas, sob, ya, nah, ini, harus, pastikan, ini, terpasang, sob, ya, pastikan, sil, yang, ada di sini, jangan, jangan, ketinggalan, kalau ini, ketinggalan, nanti, ketika, dinyalakan, api, akan, menyambar, ke, pipa besi, ke mesin ini, sob, ke pipa besi, ke mesin ini, kalau tidak ada, sil ini, sob, ya, jadi, sil ini, walaupun, tidak seberapa, ini, fungsinya, sangat, urgen, sob, jadi, sangat penting, ini, harus, dipastikan, ini, terpasang, nah, selanjutnya, jangan lupa juga, ini, sil untuk, jalur api, jalur api, pemicu, sob, ya, ini, sil jalur api, pemicu, kita, tinggal, masukin, tinggal, didedekin, Wai, sob, nah, di sini, karena agak susah, kita, menggunakan, korek kuping, sob, mendedet, dedekin, korek kuping, nah, seperti ini, pastikan, ini, nempel, masuk ke dalam, sob, ya, nah, pastikan, si, sil, untuk, jalur api, pemicu, masuk ke sini, sob, nah, untuk, selebihnya, kita akan, pasang, ini, sil, semuanya, sudah terpasang, dengan baik, ini, dikedepankan dulu, sob, ya, takutnya, sobat, lupa, memasang, sil, jalur api, pemicu, dan, sil utama, sob, ya, nah, jadi, dikedepankan dulu, yang ini dulu, oke, kita lanjut, ke bagian, sepuyar, utama, atau, jantung sepuyar, nah, ini, ada sil juga, disini, sob, ada dua sil, ini silnya, bisa sobat elap, atau, bisa dengan cara, dielap, pakai jari, seperti ini, tinggal masukkan, seperti ini, sob, ya, lalu, ditekan, pakai, korek kuping, sob, nah, seperti ini, oke, sobat, ini, lebih terang, benerang, sekarang, sob, pakai, lighting, pakai lighting, kalau tadi, tidak pakai lighting, sob, cuman, mengandalkan lighting, apa saja, kali ini, pakai lighting, sob, jadi, tampak lebih, cek, sob, ya, lebih jelas, nah, seperti ini, sob, ini, sudah dimasukin, tadi, sob, ya, sil, pertama, atau, sil, bawah, sil, atas, seperti, disini, kan, atasnya, atas, ini, sil, yang pertama, sudah masuk, kita, akan, masukkan, ring, yang ada, bolong tengahnya, di pinggirnya, sob, bolong pinggirnya, sob, ya, nah, ini, pastikan, bolong pinggir ini, lurus, dengan, ini, sob, ya, seperti, di postingan sebelumnya, sudah ada, di postingan sebelumnya, yang kita, disini, kita bahas kembali, kita, maksimalkan, sob, ya, kinerjanya, kita masukkan, ini, lurus, dengan ini, sob, ya, pastikan, lurus, dengan, ini, untuk, jalur api muncu, kita masukin dulu, asal masuk juga, enggak apa-apa, ya, seperti ini, nah, kita, nantikan, kita luruskan, dengan, menggunakan, jarum pentul, sob, kita masukin dulu, kita goyangin dulu, nah, digoyang seperti ini, supaya dia masuk, seperti ini, sob, lalu, kita, tusuk-tusuk sebelah sini, sob, nah, disini, untuk jalur api muncu, pastikan, si, lubang pinggir tadi, masuk, sob, atau lurus, nah, tampak seperti ini, jarum pentul ada di dalam, goyang-goyang, seperti ini, nah, sobat bisa lihat, ini, jarum pentul ada di dalam, seperti ini, berarti ini lurus, sob, nah, ini udah, udah lurus, ini, jarum pentul udah kelihatan, sob, ya, jarum pentul ada di dalam, seperti ini, berarti udah lurus, udah presisi, nah, jadi, jalur api pemicu akan bekerja dengan maksimal, sob, nah, kita masukkan, sil yang kedua, atau sil yang ada di atas, atau di bawah, gimana, sob, menyebutnya, ya, nah, kita dorong, atau kita luruskan dengan menggunakan kore kuping, pastikan ini, ngepas sob, atau mendorong, sob, ya, supaya diem, si ring yang ada bolong tengahnya tadi, yang di tengah itu, yang terhimpit oleh sil dua sil, sil bawah sama sil atas, ini sob, ya, kita sebut sil bawah, sil atas saja, seperti ini sob, ya, lalu jangan lupa kita, colok kembali, ininya sob, untuk memastikan bahwa, si lubang tadi, masih, tidak bergeser, atau masih lurus, nah, seperti ini sobat, lihat, disini, jarum pentul ada di dalam, tembus sob, ya, berarti ini sudah oke, jadi tidak berubah, si ring yang ada di dalam, tidak berubah, nah, ini, ada, penahan atas, sob, ini penahan atas, ini, ring sob, ya, ring penahan atas, ini, pastikan ini ring disini terpasang sob, ya, nah, ini kalau ini ring ini tidak terpasang, dengan sendirinya nanti ketika, si mesin bekerja, si seal yang ada di bawah tadi, akan berubah sob, jadi si, si, ring yang ada di dalam, yang di tengah sini sob, untuk jalur api pemicu ini, akan berubah dengan sendirinya, tanpa ada ring ini sob, jadi pastikan ring tipis ini, yang paling atas ini terpasang sob, ya, nah, seperti ini, lalu kita tinggal masukkan, tuas ke pairnya, nah, ini masukkan tuas dulu ke pairnya, lalu masukkan, lalu ke balik so, eh, bener, bener kesini sob, masukkan kesini sob, ke pairnya, lalu masukkan kesini sob, nah, masukkan ke tengah seperti ini, tinggal didorong saja, pastikan ini ngembal sob, nah, nah, perlu sobat ketahui, ini sudah bersih maksimal sob, cuma ini agak seret sob, ini agak seret, karena menggunakan, mencuci menggunakan pertalit, atau, pertamak, atau bensin sob ya, jadi agak seret, nah, di gini-gini agak seret, dan gak apa-apa, kita akan atasi dengan cara, selanjutnya, jadi jangan skip, pastikan sobat menonton, sampai juntas, oke, kita langsung pasangkan ini sob ya, ini masukkan dulu kesini, pastikan, ini ada bekas cetakan sob, disini, ada bekas cetakan, cetakan dari sini, dari, ini untuk jalur pipa gasnya sob ya, ini jalur pipa gasnya, si sepuyar, membentuk bulatan ini, membentuk, yang ada di dalam sepuyar ini sob, nah disini tampak agak, ini sob ya, nah bisa digoyang-goyang seperti ini, tampak, seperti, tercetak, terbentuk oleh ini, nah pastikan, cetakan ini, atau yang terbentuk disini sob, lurus dengan ini sob, masukannya seperti ini sob, jadi harus lurus, si cetakan ini, yang tercetak ini, harus lurus dengan ini, karena ini cetakannya, jadi masuk ke cetakannya, itulah, sederhananya seperti itu sob, nah seperti ini sob, jadi posisi, si jarum itu miring sob, nah seperti ini ya, posisi, palangnya itu miring, jadi tidak lurus seperti ini sob, nah kalau lurus seperti ini, nah seperti ini sob, ini dipastikan salah, ini bakal macet kompor sob, mesin akan macet, kalau posisi, nyimpennya seperti ini, yang dipastikan nyimpennya, ini posisi, nyilang, atau miring sob, nah seperti ini, asal jangan kita yang miring sob ya, nah pastikan miring seperti ini, jangan lurus ke sini sob ya, jadi harus seperti ini, nah seperti ini, nah pastikan, sebelum kita masukkan, kita rakit dulu, bagian depannya sob ya, bagian tuasnya, ini bagian, jalur pemantiknya, kita masukkan pair, terlebih dahulu, mana pairnya, kita cari pairnya dulu, semangat ini pairnya, kita masukkan pair ke sini sob, nah ini lalu kita masukkan, tuas atau palu pemukulnya, nah ini palu pemukul sob, yang di sini tampak lihat, sobat lihat di sini ada bekas pukulan sob ya, ini posisinya ada di bawah sebelah sini, seperti posisinya seperti ini sob ya, posisi seperti ini, nanti terpukul, kalau di sini awus sob, sobat bisa balikan, nah dibalikan seperti ini, jadi posisi, untuk yang dipukulnya, jadi sebelah sini, awalnya sebelah sini sob ya, nah ini, awalnya ini, kita putar, nah ini sob ya, awalnya seperti ini, kita putar, kalau ini awus, ini bekas ini, disini sob, nggak lihat kelihatannya, nah disini sob, ini kalau disini awus, kita putar, nah seperti ini, kita putar saja, jadi seperti balu, jadi yang terpukul nanti akan ini sob, nah tuas yang sebelah sini, nah ini, yang disini sob ya, kita masukkan, dengan cara ini ada garisnya sob, ada garisnya disini, ada garis atas bawah sob ya, garis atas bawah, seperti ini sobat bisa lihat, nah garisnya masuk ke sini sob, masuk ke garis atas, ke garis bawah, tinggal dilulusin aja seperti ini, masukin dulu sini, nah digoyang-goyang sob, nah tinggal dimasukin ke, fair tadi, lalu kita tahan seperti ini, nah kita tahan dengan menggunakan jempol, atau jari, nah seperti ini sob, ditahan sob ya, dengan cara kita masukkan ini sob ya, memasukkan, pemantiknya, atau magnetnya, nah cara masukkan magnetnya, tinggal didorong saja, dari depan, dari sini sob ya, dari sini, tinggal didorong, ini masukin, lurusin saja, lurus seperti ini sob, karena disini ada, ada tonjolan, sob, ini ada tonjolan, di atas 2, di bawah 2, tonjolan nya, jadi kita tinggal masukin lurus, kesini sob, lurus ke, lubang-lubang ini, kan ada 4 sob ya, sama ini atas bawah, ada 2-2, jadi tinggal lurusin dulu, seperti ini, kalau sudah lurus, kita tarik ke belakang, nah kesini, tarik kesini, ke belakang sob ya, lalu kita lepas, ininya, nah dengan sini, ini sudah terpasang, kita lepas dengan, dengan seninya kita itu lepas ini, akan mengunci dengan sendirinya sob, nah ini untuk, penguncinya itu sendiri, ini pastikan untuk bagian depan sob ya, ini untuk bagian depan, ini untuk bagian depan sob, kita masukin pengunci yang tadi sob ya, ini sebenarnya tidak pakai ini juga, tidak masalah sob ya, tidak, tidak, apa-apa tidak memakai ini, cuma untuk hasil yang maksimal, kita pasangkan saja seperti ini, oke, nah seperti ini, lalu kita akan masukkan tuas, nah tadi tuas, tidak tercuci sob, ini tidak apa-apa, tidak dicuci, masukin tuasnya, dari arah depan, ke sini sob ya, seperti ini, karena ini nanti akan jadi bagian, dalam, eh bagian luar sob, ini akan jadi bagian luar, kita masukin, pelatuknya, atau pemukul palunya, nah pastikan pemukul palu kan, ini ada, miring sedikit, ada semacam, bulat, tapi ini agak, garisnya sob, pastikan seperti ini ya, tinggal masukin saja, nanti mengikuti tuas ini sob, nah seperti ini, dengan sendirinya, dia akan, eh, presisi sendiri sob, artinya dia, ketika dimasukkan, dilepaskan akan seperti ini, posisinya, lalu kita, jangan lupa kita masukkan, pair, pair ini untuk tuas sendiri, supaya jadi, ketika di setrekan, dia kembali sob ya, nah ini pairnya, untuk, hasil yang maksimal, ketika sobat membongkar, ini, pairnya ditarik sob, seperti ini, agak ditarik ya, seperti ini, nah tujuannya, supaya, si pair, lebih mudah lagi sob, jadi, si ini pairnya lebih, ngembang, atau lebih mental, atau apa bahasanya sob ya, nah seperti ini, lalu kita masukkan, penutup bagian depan, pastikan yang ada miringannya, ini sob ya, nah ini, yang ada tonjolannya, ini kan berata yang bawah sob ya, yang bawah rata, yang ada tonjolannya, pastikan di atas, yang ada tonjolan ini sob ya, pastikan ini ada di atas, jangan sampai kebalik seperti ini, jangan sob, ini akan mengakibatkan si, agak susah di jetrekan, akan agak susah di operasikan, jadi pastikan si posisi ini, seperti semula, jadi posisi yang ada tonjolan, ada di atas, seperti ini, nah seperti ini sob ya, jadi posisi yang ada tonjolan ini, ada di atas, seperti ini sob, jadi, yang rata ada di bawah, seperti ini oke sob, nah selanjutnya sob, ini yang paling penting sob ya, ini sudah beres, sudah dirakit seperti ini sob ya, tampak, jadi bagian, ini magnet bagian kabelnya, ada di depan, ini untuk bagian dalam, nantinya sob ya, ini untuk bagian dalam, nah seperti ini, untuk bagian luarnya, seperti ini, kita simpan dulu sob, lalu kita, ini yang bagian terpenting, yang, jangan sampai terlewatkan sob, ini jangan sampai terlewatkan, ketika ini sudah terpasang, karena tadi dicuci, pakai Pertalite, atau bensin, atau Pertamax sob, pastikan, ini dikasih, minyak sayur, nah ini bagian terpenting, yang, kalau sobat, enggak nonton sampai disini, sobat akan, kebingungan, sobat akan merah, apa namanya, akan agak susah, mengoperasikan mesin sob ya, nah, jadi ini, sebenarnya, bensin, atau Pertalite, atau Pertamax, sama minyak sayur itu, saling melengkapi, nah kita akan buyur, kita akan isi dengan, minyak sayur sob, nah seperti ini, nah pastikan minyak sayur terisi, sob, seperti ini, tujuannya untuk apa, untuk melumasi mesin, karena tadi mesinnya sudah dicuci pakai, Pertalite, atau Pertamax sob, jadi, harus di, bersihkan, harus dikasih pelumas, nah seperti itu, sobat, ini rahasianya, jadi ketika mencuci, pakai Pertalite, atau Pertamax, atau, bensin, jadi harus dikasih, minyak sayur, atau Oli, kalau ada sob ya, karena di sini, kita di dapur, adanya minyak sayur, kita gunakan minyak sayur saja, jangan lupa masukkan, pernya sob, seperti ini, biarkan si minyak sayur, atau Oli, kalau ada sob ya, kalau ada Oli, jangan Oli bekas sob ya, jadi pastikan, pastikan Olinya, Oli bagus, nah pastikan, ini, si Per terpasang, ini Per untuk, jantung sepuyar, atau sepuyar utama sob, lalu kita masukkan, yang tadi, sudah dirakit sob ya, kita masukkan ini, ini agak, miring-miring sob, agak-agak, kita betulkan dulu, agak, tidak nyakrep sob, nah seperti ini, dorong saja, nah seperti ini, kita tinggal, masukkan saja, masukkan, karena ini, posisinya miring, tadi, superior dalamnya, juga miring, jadi semuanya, tinggal didorong saja, seperti ini sob ya, masukkan pelan-pelan, lurusin, lalu digoyang-goyang, seperti ini sob, nah digoyang-goyang, nah seperti ini sob, digoyang-goyang, pastikan ini, ada bunyi kerb, seperti ini, lalu kita, tahan sob, nah kita tahan, kita kencangkan, satu persatu sob ya, kita kencangkan ini, satu persatu, kita, yang satu, asal masang dulu, seperti ini sob, nah yang satu lagi, kita, pasangin lagi, kita sambil kencangkan sob, jadi kedua-duanya, kita pasangin, yang satu, asal masang dulu, yang selanjutnya, kita, ini langsung dikencengin sob ya, nah si mesin ini, dengan sendirinya akan, presisi sob ya, nah tadi cara masukinnya, sebenarnya ini cara bongkar pasang, sudah ada di postingan sebelumnya, namun di sini, kita akan, garap kembali, atau kita pasangin kembali, supaya lebih jelas lagi sob ya, nah seperti ini sob ya, kita sudah, apa namanya, sudah memasangkan semuanya, seperti ini, nah sebelumnya, kita akan mengecek dulu sob, kita akan mengeceknya dulu, pakai, tombol sob ya, tombolnya tinggal masukin aja, kesini sob ya, mengikuti, kan ada tonjolan, dan miringnya tinggal dimasukin saya, seperti ini, kita coba, cetrek-cetrek in, nah seperti ini, nah tampak, ini minyak suur agak, malaburan sob, agak keluar-keluar, pastikan di cetrek-cetrek seperti ini, sambil didorong-dorong, seperti ini sob ya, minyak sayur, atau oli yang ada di dalam tadi, pastikan ini, masuk, atau pastikan melumasi, jantung sepuir yang ada di dalam tadi, nah dengan cari cetrekan seperti ini, nah ini kalau sudah bisa dicetrekan seperti ini, berarti kompor sudah siap, untuk pakai, untuk dipakai, atau kinerjanya akan maksimal, artinya, ketika bisa dicetrekan seperti ini, berarti pemasangan sudah benar sob, pemasangan sudah benar, ketika di cetrek-cetrekan seperti ini, agak seret, susah, berarti sobat, salah memasang tuasnya, atau salah memasang sepuir yang ada di dalam tadi sob ya, jadi salah memasang sepuir yang ada di dalam, atau salah memasang tuas ini sob, tuas yang ini, salah memasangnya, atau tidak presisi, atau tidak masuk si tuas ini ke sepuir yang ada di dalam sana sob, yang ada di dalam sini sob ya, si tuas ini tidak masuk ke sepuir yang ada di sini, Nah pastikan kita cobanya dengan cara seperti ini Kalau masuk digoyang-goyang seperti ini sob ya Ini akan gampang Nah kalau ini tidak masuk ke superior tadi Ini diginiin akan keras sob Jadi dia tidak akan bisa masuk Nah tidak akan seperti ini Tidak akan turun naik seperti ini sob Kalau misalkan salah memasang seperti tadi ya sob Nah ini untuk hasil yang maksimal seperti tadi dijelaskan Di strek-strek seperti ini sob ya Nah ini sudah benar Berarti pemasangannya sudah benar sob Jadi dipastikan ini kinerja kompor akan bekerja dengan baik Atau dengan maksimal Oke lanjut kita ke bagian jalur api pemicu Nah ini sudah pernah diposting Namun kita akan jelaskan kembali disini Ini pastikan jalur api pemicu Sepuyir jalur api pemicu ini miring sob ya Jadi mengikuti jalur ini Mengikuti jalur api utama Jadi tidak seperti ini Tidak lurus ke mesin ke depan Jadi masukin dulu Masukin dulu Jangan seperti ini sob ya Jadi ini lurus ke sini Ini kalau lurus seperti ini Api pemicu tidak akan bekerja sob Pastikan api pemicu Jalur api pemicu Sepuyir api pemicu itu lurus dengan ini Nah cara masukinnya Oke kita cabut kembali Tinggal didedekin saja sob Dimasukin ditekan seperti ini Nah Ingatnya kan disini ada seal tadi sob ya Disini ada seal Jadi ini agak miring seperti ini sob ya Nah agak miring Dan mengikuti jalur ini sob Mengikuti jalur ini Jalur sepuyir utama Jadi ini untuk api pemicu Mengikuti jalur api utama Oke kita lanjut sob Kita akan langsung pasangkan Jalur untuk jalur api pemicunya Nah ini selongsong atau Cerobongan jalur Api pemicunya Yang ada pemantiknya sob Kita masukkan disini ada Nah disini sob ya Dibalik dulu Nah disini ada Semacam Lobang ini untuk masukin ke Sepuyir api pemicunya Tinggal mengikuti saja sob ya Karena ini ada Semacam Garis-garis Jadi sobat tinggal masukin seperti ini Nah dilurus Kalau Tidak masuk digoyang-goyang sedikit Seperti ini sob ya Nah seperti ini digoyang-goyang Nah pastikan ini masuk seperti ini Nah Seperti ini masuk-masuk sob ya Nah seperti ini Jadi si jalur Ini kan Ini bautnya kurang Enggak Enggak tepat kesini Ke lubangnya Tinggal digeser saja sedikit Nah seperti ini sob Nah dengan sendirinya Si lubangnya akan Lurus Dengan Sepuyir tadi Dan ini akan lurus Dengan lubang Bautnya sob Nah kita kencengin Kencengin Sekenceng-kencengnya sob ya Nah sampai tidak bisa diputar kembali Tapi jangan terlalu kenceng sob ya Nanti gak bisa dibuka kembali Tinggal kita masukin saja Si Kabel Pemantiknya Kabel magnetnya Ke jarum Api pemicunya Seperti ini Nah sudah kita masukin Kita coba Kita tes Apakah ada kilatan api Sobat lihat Nah disini ada Kilatan api Sobat lihat Berarti ini sudah bekerja sob ya Ini akan bekerja dengan maksimal Lalu kita Tinggal memasangkan Sepuyir api lilin Ini jangan ketukar sob ya Ini untuk Sepuyir api lilin Tanpa ada Ini Di atasnya Jadi untuk Pembukanya ada di Dekat Ke mesin sob ya Untuk jalur api lilin Dan kalau untuk api utama Untuk membukanya Atau yang ada Garis gasnya ada di atas ini Untuk api utama sob ya Nah untuk api lilin Kita Masukkan dengan Jari dulu Kita putar seperti ini sob Nah seperti ini Kita putar Sampai menempel Selebihnya kita gunakan tang sob Atau kutang sob ya Nah kutang Seperti ini Kita putar Searah jarum jam Sob ya Untuk mengencengin Searah jarum jam Nah seperti ini Pastikan tidak bisa diputar Lagi Tapi jangan terlalu kencang Nanti patah sob Oke Nah lalu kita masukkan Bagian Jalur api utama Kita pakai jari juga sama Seperti ini sob ya Nah Kita ada Untuk mengencenginnya Disini ada Semacam Untuk Kunci pas Atau kalau disini Kita gunakan tang Atau kutang sob Tinggal dikencengin seperti ini Sama diputar Searah jarum jam Pastikan ini Tidak bisa diputar kembali Tapi jangan terlalu kenceng Kenceng Amat sob Kalau kenceng Kenceng Ini bisa patah sob Nah ini Sudah maksimal sob Ini sudah terpasang semuanya Nah kita coba Kita cek Dengan kita jarak Dengan cara kita Cetrek Cetrekin lagi Oke Sobat Tapi pastikan Si Setelah dicuci Pakai Pertamak Atau bensin Sobat tambahkan Minyak sayur Atau oli Kalau ada sob Ya Kedalam mesinnya Untuk hasil lebih maksimal Jadi sebenarnya Antara Minyak sayur Dan bensin Itu saling melengkapi Sob Jadi ketika kita Mau mencuci Atau membersihkan Sperpat kompor Menggunakan Bensin itu Lebih baik Cuma Kita harus tambahkan Oli Atau minyak sayur Dalam hal ini Untuk hasil yang Lebih maksimal Jadi ketika Dicuci menggunakan Pertalite Atau bensin Atau pertamak Tanpa menggunakan Minyak sayur Atau oli Ini akan seret sob Agak susah Mengoperasikannya Biasanya nanti Akan terjadi Korosi dalam mesin Mengakibatkan Untuk jangka Pemakaian jangka panjang Akan Terkikis Si mesin dalam Sob Si Si Sperpat dalam Atau Sepuyer utamanya Akan terkikis Dengan sendirinya Oke sobat Mudah-mudahan Penjelasan ini Membantu Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk semuanya Demikian dulu Postingan dari Raja Nagas Kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Tonton juga Video lainnya Yang pasti Lebih inifatif Kreatif Dan belum pernah Diposting di Channel youtube Yang lain Kalau ada kritik Saran atau request Apapun Silahkan Ditinggalkan Di kolom komentar Salam Raja Nagas Semangat pagi Gas Good job Terima kasih